Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengakui Maung Bandung kalah dalam duel di lini tengah ketika menghadapi Madura United. Meski secara keseluruhan Persib mampu meredam permainan agresif Madura United, tetapi sektor tengah menurut Bojan Hodak keteteran menghadapi para gelandang Madura United. Absennya Mark Lok akibat akumulasi kartu kuning dan Dedikus Nandar karena masalah kebugaran, diakui Bojan Hodak berdampak tidak baik terhadap kinerja tim di lini tengah. Mungkin masalah kami tadi ada di lini tengah karena Deddy dan Mark tidak hadir jadi bisa dirasakan perbedaannya, kata Bojan Hodak. Tetapi pelatih berkebangsaan Kroasia itu, tetap mengapresiasi kinerja para pemain yang ditempatkan di lini tengah dalam laga kemarin, termasuk Robby Darwish. Robby sendiri disimpan Bojan Hodak sebagai pemain yang melakukan pekerjaan, kotor, seperti yang biasa dijalankan oleh Dedikus Nandar. Robby memainkan laga pertama dan mungkin sedikit gugup, tapi dalam permainan dia terus membaik, jelas Bojan Hodak. Beruntungnya, perubahan yang dilakukan Bojan Hodak di awal babak kedua dengan memainkan Esra Walian berbuah manis. Esra bahkan memberikan asis lewat tendangan bebas yang dituntaskan Nick Kuipers menjadi gol lewat sundulan di menit 85 untuk memastikan kemenangan 0-1 atas Madura United. Masuknya Esra juga di babak kedua berjalan dengan sangat baik. Tapi mungkin ini hal yang harus diperbaiki untuk laga berikutnya. Tapi pada intinya kami bisa mendapat 3 poin, tuntasnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.